Intro Beralih ke informasi lain ya pemirsa, penyaluran subsidi gaji 600 ribu rupiah bagi pekerja di bawah gaji 5 juta rupiah sudah mulai dilakukan. Kementerian Ketenagaan Kerjaan memastikan sudah memiliki data rekening sebanyak 13,8 juta orang dari verifikasi yang dilakukan BPJS Ketenagaan Kerjaan. Mulai hari ini sebanyak 2,5 juta pekerja yang bergaji di bawah 5 juta rupiah sudah merasakan bantuan subsidi sebanyak 1,2 juta dari total anggaran 2,4 juta per orang. Usai diluncurkan pemerintah. Menteri Ketenagaan Kerjaan Ida Fauzia menyebutkan dari target 15,7 juta penerima sudah terdapat 13,8 juta orang atau 88 persen yang sudah didata BPJS Ketenagaan Kerjaan melalui nomor rekening tiap pekerja. Dari 13,8 juta orang ini sudah terdapat 10,8 juta yang sudah dilakukan validasi dan verifikasi. Untuk itu Kementerian Ketenagaan Kerjaan terus mendorong agar seluruh penerima bantuan subsidi gaji dapat dipenuhi BPJS Ketenagaan Kerjaan paling lambat akhir September mendatang. Laporan dari BPJS Ketenagaan Kerjaan rekening yang sudah masuk itu 13,8 juta. Jadi ada 1,9 juta terus yang kita minta BPJS untuk mendorong pengusaha melalui pengusaha, melalui perusahaan atau industri menyampaikan kepada pekerjanya, segera menyampaikan nomor rekeningnya. Ya mungkin sosialisasinya, maka kita dorong nanti saya minta teman-teman APINDO juga membantu mengaksanasi teman-teman cabang yang ada di depan-depan BPJS, kita minta juga untuk mendorong agar pekerja segera menyerahkan mereka. Di sisi lain dalam proses penyaluran, program subsidi upah di bawah 5 juta dilakukan melalui bank penyalur yang terhimpun dalam himpunan bank negara atau himbara. Diharapkan dengan adanya subsidi gaji ini dapat digunakan pekerja untuk belanja produk dalam negeri agar mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Adi Firman Syah, IDX Channel.